Intro Yo guys, balik lagi bersama Fendi, si Turjepo Wah gile, non stop nih uploadnya gue guys Dan kalau emang kalian menikmati video-video gue Boleh subscribe dulu ya, buat yang belum Biar gue tau nih, kalau usaha yang gue lakuin ini gak sia-sia Oke, gak usah pakai apa, langsung aja kita cus ke Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Hape ini ada 4 warna ya Hitam, biru, pink, sama putih Untuk varian sebenarnya dia ada 3 Yaitu 6128, 8128, sama 8256 Tapi yang dijual disini adalah 8 plus 256 Seharga 549 Singapura Dollar Atau kalau dirupiahin sekitar 5,7 juta rupiah Dan udah dapet free gift juga loh disini Yaitu Mi Watch Lite seharga 85 Singapura Dollar Ngomong-ngomong di Indonesia dijual berapa ya Mi Watch Lite ini? Coba bisikin gue di bawah ya Ini dia boxnya, berwarna putih dengan angka 11 di tengah Terus buat yang bingung, di kiri atas itu adalah stiker distributor Kalau di Indonesia kayak tam gitu Habis itu ada QR code buat undian dapetin TV guys Waduh, doain gue ya supaya menang nih Lumayan buat beli susu anak Thank you Bikin cepet aja deh ya Di dalam kita dapet buku-buku gak jelas Terus adapter 3.5mm jack ke Type-C Dan casing clear yang elastis Lanjut ada kabel Type-A ke Type-C Dan kepala charger 33W Saat dinyalain langsung disambut sama MIUI 12.5 Berbasis Android 11 Yang setelah gue cek storage-nya udah kemakan 27,3 loh Wah termasuk gede juga ini Terus ini dia skor Antutu-nya yang dapet sekitar 510 ribuan Terus gue kasih liat kalian Geekbench sama 3D Max-nya Impresi gue tentang hape ini Tipis, ringan, tapi gak bisa dibilang compact juga ya guys Karena layarnya udah di atas 6 km Kilometer Di atas 6 inch Lebih tepatnya 6,55 inch Terus bezel-nya juga termaksud tipis sih Dengan kamera selfie di kiri atas Yang udah dapet screen protector bawaan Oh iya, perlindungan kacanya itu Gorilla Glass 5 Untuk desain belakangnya Matte finish gitu Jadi gak glossy Yang artinya meminimalisir fingerprint Terus kamera bump-nya juga tipis disini Kayaknya semua serbat tipis di hape ini guys Di sebelah kanan hape ini ada volume dan power button Yang merangkap sebagai fingerprint Di sebelah kiri kosong Di atas ada IR blaster dan mic Terus di bawah speaker Port Type-C, mic Dan SIM card hybrid yang microSD-nya itu up to 1 Tera Hayo, apa yang gak ada? Yes, headphone jacknya gak ada ya guys Feel the genggam? Ini kayaknya termaksud hape tertipis yang gue pernah pegang Dengan tebal 6,81 mili Dan beratnya itu 158 gram Lanjut kita ke spesifikasinya Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,55 inch Full HD Plus AMOLED Dengan refresh rate 90Hz ya Terus dari sisi performance juga dipersenjatai Chipset Snapdragon 778 Dengan fabrikan 6nm Baterainya 4250 mAh Yang support 33W fast charging Gimana dengan kameranya? Dia punya 64MP wide 8MP ultra wide 5MP tele makro Dan kamera selfie-nya itu 20MP Dan spek lainnya dia udah 5G Dual speaker WiFi 6 dan NFC Oke, sampai sini pasti kalian udah mulai tanya nih Kok mirip ya sama 11 Lite Sama 11 Lite 5G juga Yadah, supaya jelas Gue rangkumin buat kalian Perbedaan antara ketiga hape ini Secara spesifikasi Pertama, tentu dari sisi konektivitas 5G-nya dong Dari namanya juga udah ketahuan Lanjut ke yang paling penting adalah Chipset Sama-sama pake Snapdragon seri 7 Tapi di 11 Lite pake 732G 11 Lite 5G 780G Dan 11 Lite 5G New Edition ini Pake 778G Kalian perhatiin juga ya Untuk fabrikasi nanometernya juga beda tuh Untuk tiap-tiap chipsetnya Sisanya kalian bisa langsung lihat sendiri aja sih Beda di selfie kamera Gorilla Glass HDR-nya juga Harusnya sih Itu yang penting-pentingnya ya Kalau ada yang mau kalian tambahin Bisa komen aja di bawah Dan ini dia hasil suara speakernya Nah lanjut kita ke test gaming Pertama, Genshin Impact Dengan settingan highest 60fps Yang overall menurut gue Masih bisa dimainin kok Nggak mulus, tapi oke lah Frame drop yang bener-bener bikin slow Gue ada berasa beberapa kali Tapi selebihnya nggak masalah Coba kita lihat grafiknya ya Di 5 menit pertama itu Sebenernya itungannya masih normal Karena fps rata-rata ada di sekitar 45fps Dan kalau kalian lihat Ada turunan tajam di sini Itu pas gue lagi teleport Jadi bisa diabaikan Nah setelah 5 menit Barulah terjadi penurunan frame drop Tapi sebenernya dimainin pun masih oke ya Karena masih di kisaran 30fps Kecuali di beberapa bagian di sini Baru berasa frame drop yang cukup mengganggu Selama 5-10 detik Overall selama 17 menitan main Dapet fps rata-rata di 35 ya Tergolong lumayan oke kok hasilnya Terus baterainya berkurang 9% Dengan suhu HP yang berasa panas Di sekitar 42 derajat Dan sekali lagi inget ya Ini pake settingan mentok Kalau kalian set 30fps Menurut gue bakal aman sih performance-nya Lanjut kita ke PUBG Dimana dapet settingan HDR Sampai balance ultra Dan smooth extreme Terus hasilnya Lancar jaya Dan pas gue coba Gyro-nya juga cukup responsif Nggak berasa ada frame drop juga Pas dicek Dapet fps rata-rata di 59,6 Dengan settingan smooth extreme Total gue main sekitar 13 menit Dan baterai berkurang 5% Dengan suhu yang anget aja sih Di 37-38 derajat Untuk kamera apps-nya Standart ya Ada pro, video, foto, portrait Dan ini dia More-nya Total ada 12 fitur Termaksud movie effect-nya juga ada di sini Untuk resolusi video Mentok di 4K 30fps Kamera belakang Dan kamera depannya itu 1080p 60fps Yo guys Sekarang kalian lagi liat Di kamera depannya Mi 11 Lite 5G New Edition Ini resolusi 1080p 30fps Kayaknya cukup oke ya Dan muka gue cukup stabil nih Ini backlight Walaupun agak putih Tapi awannya masih lumayan kelihatan Keren nih guys Gue coba lari dulu ya Satu Dua Tiga Mantap Oke sekarang lagi di kamera belakangnya 4K 30fps ya Coba gue ajak lari dulu Cek stabilisasinya Ya Wuh Panas banget Gimana guys Oke juga nih Oke guys Sekarang 1080p 60fps Kita slow di sini Oke guys Sekarang 1080p 30fps Gue coba lari ya Oke Sekarang Apakah hape ini bakal keluar di Indonesia Hmm Kalau disuruh sotoy-sotoyan Menurut gue ya Hape ini mungkin Mungkin Bakal keluar di Indonesia Karena di Indonesia Baru keluar yang 11 Lite Doang ya Sedangkan yang 11 Lite 5G Itu gak ada kabar Jadi Kemungkinan besar Bisa salah sih gue Mi 11 Lite 5G New Edition Ini bakal keluar di Indonesia Coba deh Kalian iseng aja Tanya ke miminnya Xiaomi Indonesia Atau bosnya Xiaomi Indonesia Alvin Se Siapa tau Mereka bisa kasih petunjuk Masalah kapan keluar Biasanya sih 2 minggu Sampai sebulanan Sejak launching global Terus harganya Harusnya bisa lebih murah Dari harga di Singapura ini guys Tapi untuk tempatnya Jangan tanya gue ya Gue bukan orang dalam Xiaomi nih guys Gue cuman youtuber Kemarin sore Yang cupu doang Terakhir guys Yuk bantuin gue Melasiharikan channel ini Dengan cara like, share Dan subscribe ya Buat yang belum Gampang kok Dan itu bener-bener Berarti banget Buat perkembangan channel ini Buat yang udah bantuin Makasih banget ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 bye